Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum Di video kali ini aku akan bikin singkong goreng ala abang-abang yang sering aku beli Rasanya enak, gurih, crispy di luar, lembut di dalam dan teksturnya sangat lembut Ini tanpa dikukus, tanpa direbus ya teman-teman Jadi lebih simple Nah untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya Ikuti terus video ini sampai selesai Untuk bahan-bahannya aku pakai 4 buah singkong ukuran besar Lalu ada air putih secukupnya 2 bungkus es batu ukuran sedang seperti ini 1 sendok makan, garam dan 1 sendok teh penyedap rasa Untuk penyedap rasanya opsional Kalian boleh pakai boleh tidak Aku pakai 6 siung bawang putih dan kunyit Selanjutnya disini aku sudah siapkan cobek Kita akan ulek bawang putih dan kunyit Buat teman-teman yang gak mau ribet Boleh di blender ya biar cepat Tambahkan sedikit garam Kemudian ulek sampai halus Siapkan wadah atau baskom Kita masukkan garam dan penyedap rasanya Masukkan juga kunyit dan bawang putih yang sudah dihaluskan Tuangkan air putih, aduk hingga merata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya potong singkong menjadi beberapa bagian Sesuai selera Kemudian goreng menggunakan minyak yang sudah panas Dengan api sedang Kita goreng sampai agak kekuningan Nah teman-teman sambil nunggu si singkongnya ini mateng Kita siapkan es batu Masukkan es batu ke dalam bumbu tadi Yang sudah kita campurkan dengan air Masukkan es batu Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita masukkan singkong yang sudah digoreng Kedalam air bumbu Diamkan sampai singkongnya merekah Nah kalian bisa lihat ya Disini sudah mulai ada yang merekah Dan semuanya ini sudah merekah Siap untuk kita goreng kembali Kita goreng dengan minyak yang sudah panas Dengan api sedang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Goreng singkong sampai kuning kecoklatan Atau sampai matang Terima kasih telah menonton Nah ini dia teman-teman Singkong gorengnya sudah jadi Ini rasanya persis banget Seperti yang sering aku beli Sama abang-abang di pinggir jalan Merekah Empuk Tanpa dikukus Dan tanpa direbus Rasanya enak sekali Untuk kalian yang suka singkong Boleh banget cobain Olahan singkong satu ini ya Buat cemilan Dan sekarang aku langsung aja mau cobain Teman-teman Ini tuh luarnya crispy banget Enak Gurih Tapi dia dalamnya sangat lembut Kalian bisa lihat di videonya ya Kayak gini Kalau kamu penasaran Cobain aja Cus di rumah Karena gampang banget bikinnya Ini sebenarnya ada banyak Cuman udah dimakan duluan tadi Jadi tinggal segini Teman-teman Terima kasih Kalau udah nonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan semoga kalian juga suka Jangan lupa buat di-like Buat yang belum subscribe Subscribe sekarang juga ya Nyalin tanda loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan Setiap aku upload video terbaru Share juga video ini Sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum Mula-mula terlebih dahulu Dadah